Informasi lainnya, Saudara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 angkat bicara soal video viral pecelele yang disebut mahal di kawasan wisata Malioporo. Menurut Sultan, lebih baik para pedagang mengambil untung secukupnya dari makanan yang dijual sehingga pelanggan mau datang kembali. Menurut Sultan, memasang harga tinggi namun tidak ada lagi yang datang membeli justru bisa merugikan diri sendiri serta para pedagang lainnya. Mungkin dia kesempatan ya nudok maunya untung besar gitu. Ini gurung karuan terus payu meneh gitu. Lebih baik kalau saya itu orang jualan itu untung secukupnya. Tapi punya tambah pelanggan, bukan nudok untung besar tapi sesuara nono singmangan meneh. Semuanya sekarang aku lagi di Jalan Malioporo, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nelar. Yang kita kenal kan Yogyakarta itu harganya makanannya murah-murah gitu. Tapi ternyata nyatanya terlepas ini dari tempat wisata, kota wisata, apa daerah wisata. Sebelumnya sebuah video yang mengeluhkan soal mahalnya harga makanan pecelele di kawasan wisata Malioporo viral di media sosial. Dalam video ini seorang wisatawan mengeluhkan harga seporsi pecelele yang dibanderol 37 ribu rupiah. Setelah diselidiki ternyata penjual yang dimaksud bukan di Jalan Malioporo tetapi di Jalan Perwakilan yang memang berdekatan dengan Malioporo.